Intro Tersangka pembunuhan 4 anak kandung di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Panca dan Masya mengaku dirinya menyesal, tidak aku tewas bersama anak-anaknya. Hal ini disampaikan Panca, saya didirikan dalam rilis Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 21 Desember hari ini. Dalam keterangannya, Panca mengatakan dirinya merasa heran, tidak bisa menyusul anak-anaknya yang tewas. Padahal ia sudah melakukan segala upaya untuk mengakhiri hidupnya, bahkan sebanyak 5 kali, yang dilakukan sejak Rabu 3 Desember atau hari kejadian hingga pada tanggal 6 Desember. Seperti diketahui Panca, saya ditemukan pertama kali dalam keadaan terkampar lemas di kamar mandi dengan lengan teluka. Sebelum mencoba mengakhiri hidupnya, Panca membunuh 4 anaknya dengan cara membekap mulut dan hidung. Aksi ini dilakukan Panca dimulai dari anaknya yang paling kecil berusia 1 tahun. Panca lantas memberikan jasad keempat anaknya di atas kasut dan meletakkan satu persatu mainan kesukaan anaknya. Ia juga disebut menuliskan pesan untuk sang istri yang sebelumnya sempat bianing ayahnya hingga harus dirawat di rumah sakit. Mungkin kami bisa bertanya dulu ya pada kesakutan, nanti kalau saya ingin menanggu silahkan ke negara-negara sekalian. Surah Panca, kira-kira apa yang melatar belakangi Anda melakukan perbuatan tega, melakukan pembunuhan ke 4 anak Anda? Bisa Anda jelas-jelas? Dan intinya, saya cubur dengan istri saya karena Anda melakukan peselingkuhan. Anda merasa menyesal betul atas perbuatan yang Anda lakukan? Sangat menyesal sebenarnya, kenapa saya masih diibu saja sih? Dan saya juga ikut dengan anak-anak. Jadi Anda berpikir setelah Anda melakukan pembunuhan terhadap anak Anda dan Anda puluh diri gitu? Iya benar. Tapi saya masih, ternyata masih dikasih kehidupan dengan lima kali perubahan. Anda menyesal. Ya untuk saat ini saya menyesal atas perbuatan. lima kali kapan aja itu? Ya mungkin demikian ya. Jadi bisa langsung ya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bolehlah ya. Terima kasih.